I'm back again guys from YouTube guys Oke guys, welcome back again to my channel Tamarangkuh ya guys Jadi disini aku mau bikin video lagi guys ya Disini aku mau bikin video lagi Dan disini aku mau bikin video tentang Ya kembalinya aku dari YouTube ya guys Karena kemarin tuh aku bikin postingan SG Story Instagram, Story Whatsapp Dan komunitas YouTube Tentang berhentinya aku dari YouTube ya guys Dan disini sih sebenernya gak ada juga sih yang peduli Ya gak ada yang peduli Karena saking dikitnya views ya Saking dikitnya views gak ada yang peduli Sama aku kalau misalnya aku bakal berhenti dari YouTube ya guys Jadi ya gitu ya guys Jadi disini aku juga mau ceritain ya Gimana aku bisa berhenti YouTube Kenapa aku bisa berhenti YouTube ya Jadi disini aku mau nge-explain ya guys ya Kayak gimana aja ya guys ya Kisah-kisahnya ya guys Jadi sebenernya itu aku udah ada itu ya guys ya Udah ada rencana ya guys Berhentinya aku dari YouTube beberapa bulan yang lalu Sekitar 3-3 bulan ya sebelum aku quit ya Sekitar 3-2 bulan yang lalu Jadi disini tuh aku emang udah bener-bener capek Bosan nge-YouTube Dan ya jadi ya gitu ya guys Aku udah mulai males nge-YouTube waktu itu ya guys Jadi ya gitu ya guys Aku udah mulai males dan udah mulai ya Ngeditnya itu saya sekali aja gitu Karena emang udah males aja Dan juga aku udah mulai ada tekanan gara-gara YouTube ini guys Jadi itu sih masih upload normal ya guys Sampai sebulan sebelum aku quit Jadi sebulan sebelum quit itu aku udah mulai bolong-bolongin jam upload Ya hari upload Jadi ya aku ya lebih pilih gak upload gitu waktu itu Dan juga ya tetep normal Tapi ya ya udah mulai sedikit bolong lah ya Dan tiba disaat waktunya Ya disitu aku udah mulai bener-bener gak upload Sampai ini aja ya guys Ini udah 11 hari lebih mungkin ya Udah hampir 2 minggu aku gak upload gitu Jadi disini ya aku udah mulai gak upload Dan lebih fokus ke TikTok Ya karena juga sekarang aku tuh mainnya itu TikTok bukan YouTube Jadi aku lebih sering ke TikTok ya guys sekarang tuh Karena YouTube kalo kata aku udah gak worth it sih Di tahun segini ya guys ya Dari 2021 juga emang udah gak worth it kalo kata aku Jadi ya disini aku Udah mulai bener-bener resah capek sama YouTube Dan disini aku memutuskan untung brandi aja Dan aku main TikTok aja gitu ya guys Jadi ya kalo kata aku ya guys ya Pendapat aku tentang TikTok sama YouTube ya guys Jangan kalo misalnya kalo TikTok tuh Kalo kata aku tuh Algoritma ini ya itu Algoritmanya itu lebih bagus TikTok tuh algoritma yang lebih bagus Tuh kenapa? Karena Aku nih di YouTube ini Viewsnya paling tinggi cuman 10k doang Ya 10k doang ya Dan di TikTok tuh Aku paling tinggi bisa 9 juta Dan yang aku 9 juta itu sih udah dihapus sama aku Karena kena shadowban Dan kalo yang aku udah buat akun baru Gak usah nunggu sebulan juga Udah naik viewsnya udah 100k Udah ada 2 video yang udah nunggu 100k Dan disini I'm so proud with TikTok Susah ngomong Jadi ya Aku memutuskan untuk memilih TikTok dibanding YouTube gitu Karena ya Seru gitu kalo TikTok Bikin konten juga gampang Ngestok juga gampang Ya semuanya juga gampang ya guys Jadi Sebenernya aku juga dari awal Emang udah pengen perhenti Cuman Peralatan aku juga banyak 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 juga pertimbangannya Pokoknya banyak banget pertimbangannya Kalo misalnya aku beneran Perhenti dengan YouTube Jadi Pertimbangannya itu adalah Gini Ya ini peralatan aku udah banyak Masa aku buang begitu aja Masa aku diamin begitu aja Dan Nah dan Bapakku juga gak itu Gak setuju kompensernya aku Berhenti dengan YouTube Karena aku Udah dapet 4k jam tayang Bentar lagi dapet AdSense Terus Udah banyak lah Peralatan YouTube aku yang Ini yang udah Ada juga Terus Subscriber aku juga udah 3k Jadi Mau gak mau Jangan ditinggalin YouTube ku Ya guys Jadi ya Yaudah ya guys Ya resmi Sekarang aku I'm back from YouTube Ya Aku juga Abis hiatus juga dari YouTube Jadi Anggap aja Beberapa hari yang lalu 11 hari Itu aku udah Aku Sedang hiatus dari YouTube Ya Dan disini aku sedih Balik lagi dari YouTube Karena Hiatus ya Jadi Disini Secara resmi Aku balik dari YouTube Dan Ya I'm back again Jadi Disini aku gak bakal buat Konten reaction lagi Disini kali ini Konten yang aku bakal buat Beda Kali ini aku bakal bikin konten Tentang Omed TV Jadi ditunggu aja ya guys Beberapa hari Lagi Ya paling cepet Kamis lah Ya paling cepet kamis Jadi Ditunggu aja Konten Omed ku Jadi Kita scan aja ya guys Ya Kita scan aja Reactionnya ya guys Dan Eh Reactionnya Pemba Baliknya aku dari YouTube ya guys Jadi Ya Sekitan aja Cerita dari aku ya guys Jadi kita scan aja Kita scan aja Kita scan aja ya guys Ya Jadi kita scan aja Kebahas Atau Ya Tentang baliknya aku dari itu Disini aku capek banget Makanya ngomongnya diulang-ulang ya guys Yaudah See you in next video Tentang baliknya diulang-ulang ya guys